Pemirsa seorang wanita lanjut usia ditemukan meninggal dunia tergeletak di rumahnya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Jasad baru ditemukan setelah sang anak mengirim makanan yang dipesan melalui aplikasi dan kurir makanan tiba untuk menyerahkan makanan. Seorang wanita lanjut usia ditemukan tergeletak tak bernyawa. Di lantai satu rumahnya, Jalan Asia Baru Blok 2, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Diduga Li Anti yang hidup seorang diri meninggal dunia sekitar seminggu lalu. Jasad Li Anti, 64 tahun, ditemukan kali pertama oleh driver ojek online yang hendak mengirim makanan. Makanan dipesan oleh anak korban melalui aplikasi. Driver ojol curiga, penerima pesanan tidak bisa dikontak. Penasaran sang driver ojol pun memberanikan diri masuk rumah. Mas saya sih ada orang di dalam saya gedor pintu sampai nggak kedengeran gitu. Akhirnya nggak saya sengaja, gedoran saya saya kencangin kan. Pintu terbuka, pas saya tengok begitu, ternyata dia udah tidur terlentang dan jenazahnya itu udah di agak ada belatung-belatung gitu ya. Belat-belat kecil begitu. Terus saya balik telepon lagi anaknya. Saya pastiin ke anaknya, saya telepon bahwa orang tuanya udah nggak ada. Dalamnya seperti itu baru saya kasih tahu warga. Jadi dia ini, anaknya ini yang di Bandung ini memasang grapefruit untuk? Orang tuanya sekaligus memastikan keadaan orang tuanya karena udah nggak bisa dihubungi, udah nggak ada kontak gitu. Beli Jakarta, Mif Tahul Ghani melaporkan.